Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda semua Alhamdulillah kita masih diberi oblong kesehatan Dan kesempatan kita jumpa lagi ya Di hari ini Di pembelajaran matematika SMP IT Bina Insan Khususnya kelas 9 Kita sama-sama berdoa Judul pelajaran kita hari ini Bisa bang kakak semua baca Panjang ya judulnya Oke Nah, bila minggu kemarin Kita belajar tentang refleksi Atau pencerminan Suatu garis Suatu titik Suatu benda Maka Untuk hari ini Kita belajar khusus Pencerminan Terhadap Titik atau benda Pada bidang kartesius Ya Jadi hari ini Pelajarannya khusus pada bidang kartesius Jadi ini semua Pada judul ini Abang dan kakak Nanti diharapkan Dapat Memahaminya Dan dapat Menggambarkan titik Atau bayangannya Dan juga Kalaupun juga dapat Menggambarkan Abang dan kakak Sudah paham Dimana titik tersebut Bayangan titik tersebut Oke Kita satu persatu ya Saya baca lagi judulnya Menentukan koordinat bayangan Suatu titik Pada bidang kartesius Oleh refleksi terhadap Sumbu X Sumbu Y Garis Y sama dengan K Garis X sama dengan K Garis Y sama dengan X Dan garis Y sama dengan Min X Berarti ada 6 ya Oke Satu kita masukin Menentukan koordinat bayangan Suatu titik Pada bidang kartesius Oleh refleksi Sumbu X Jadi cerminnya adalah Sumbu X Kamu lihat disini Ada 2 titik nyata Yaitu Titik A 2,3 2,3 titik yang di atas Sebelah kanan ya Terus lagi Titik B Min 7,2 Akan dicerminkan Terhadap sumbu X Sumbu X Yang horizontal Maka dimanakah bayangannya Bayangan titik A adalah 2,3 Lihat di gambar ini Dan bayangan titik B adalah Min 7,2 Oke Maka dari situ Lihat disini Titik asalnya 2,3 Maka titik bayangannya adalah A aksen 2,3 Bila titik B Min 7,2 Maka bayangannya adalah B aksen Min 7,2 Apa kakak perhatikan benar-benar Lihat angka A Akses dan ordinat Pada titik A dan titik B Dengan bayangannya Yang mana yang berubah? Nilai aksesnya tetap Nilai ordinatnya yang berubah Maka bisa kita tarik kesimpulan Jika titik X,Y Dicerminkan terhadap sumbu X Maka hasilnya adalah X, Min Y Nilai ordinatnya berubah Dari positif akan menjadi negatif Atau dikalikan dengan Minus Untuk nilai ordinat Ya Jadi bila terhadap sumbu X Maka yang berubah adalah Pilihan pencerminan terhadap sumbu X Maka nilai yang berubah adalah Nilai ordinat Oke Sekarang kamu lihat Kedua Menentukan koordinat bayangan Suatu titik pada bidang Kartesius oleh refleksi sumbu Y Artinya Sekarang kita Melihat titik tersebut Dicerminkan terhadap sumbu Y Atau sumbu tegak Ya Kembali Perhatikan Gambar titik berikut Di bidang kartesius Titiknya P Min 3,4 Dan R Min 7,2 Oke Lihat bayangannya Bayangan titik P Atau P akses sama dengan 3,4 Dan bayangan dari R Atau R akses sama dengan 7,2 Maka Lihat titik asalnya Min 3,4 P Min 3,4 Bayangannya Bila dicerminkan terhadap Sumbu Y Atau sumbu tegak Adalah 3,4 Ya 3,4 Bayangannya Sekarang R Min 7,2 Sebelah kiri ya titiknya ya Titiknya asalnya sebelah kiri Maka bayangannya sebelah kanan Dari sumbu Atau dari cermin Oke Berapa koordinatnya R sama dengan 7,2 Perhatikan kembali Nilai yang mana Nilai akses atau ordinat yang berubah Kita lihat nilai aksesnya berubah Kesimpulannya Jika sebuah titik X,Y Dicerminkan terhadap sumbu Y Maka hasilnya adalah Min X,Y Nilai X atau nilai akses itu Dikalikan dengan minus Ya Nilai X atau nilai aksesnya Dikalikan dengan minus Jadi Nilai Y atau nilai ordinatnya Tetap Yang berubah adalah nilai akses Kebalikan dari tadi Pencerminan terhadap sumbu X Oke Dua sudah kita dapat Sekarang yang ketiga Menentukan koordinat bayangan Suatu titik Pada bidang cartesius Oleh refleksi terhadap Garis X sama dengan K Apa artinya garis X sama dengan K Jadi dia Bercermin Cerminnya itu Atau refleksinya ini Terletak pada sumbu X Dia nempel di sumbu X Dia terletak pada sumbu X Tapi tegak dalam keadaan tegak Lihat dia X sama dengan K Di sini Saya lihat Perhatikan kamu gambarnya Ini cerminnya itu X sama dengan 3 Lihat Kita mulai dari 0 Ke kanan Ya Tiga langkah ke kanan A nih Saya gambarkan Cerminnya ini Warna agak orange ini Ya Itu dia cerminnya Karena X sama dengan K Nilai K itu Sama dengan 3 Pada X ya Ini cerminnya Nah Bayangan titiknya Atau titiknya yang nyata adalah Titik A dan titik B Koordinat titik A Titik asal Itu koordinatnya adalah 7,2 Kamu perhatikan Ya kan 7,2 Kita ngitung titik tetap dari sumbu X Dari sumbu X ya Dari titik 0,0 Ke kanan 7 langkah Kita gak mulai dari cerminnya itu ya 7,2 Dan bayangannya adalah Lihat ini cermin Kila benda sebelah kanan Maka cermin Bayangannya itu Akan dengan cermin datar tegak Maka dia bayangannya akan di sebelah kiri dari Dari cermin Lihat 7,2 Maka cerminnya Atau bayangannya adalah A aksen Min 1,2 Min 1,2 Oke Titik kedua B 9,6 9,6 Ya Di sebelah kanan Bawah Sumba X 9,6 Bayangannya terhadap Cermin dari X sama dengan 3 Adalah Min 3,6 Ya Ini gambarnya Lihat ini Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari ini Kesimpulannya adalah Bila sebuah titik X,Y Dicerminkan terhadap garis X sama dengan K Garis X sama dengan K Maka hasilnya adalah 2K kurang X Koma Y 2K kurang X Koma Y Kita lihat K nya tadi 3 ya K sama dengan 3 Maka 2K 2 kali 3 6 Dikurang X Ya Kurang X X berapa? 7 6 Dikurang 7 Min 1 Koma Y 2 Oke Jadi itu titik 7 Yang A 7,2 Sekarang kita tes di titik B ya Dengan Sukur muskini B 9 Ya Aksisnya Sama dengan 9 Nilai X sama dengan 9 Ya Nilai Y sama dengan Min 6 Yang disini yang berubah adalah Nilai dari X 9 9 9 Min 6 Jadi 2 Sementara X adalah 3 K sama dengan 3 2 kali 3 Berapa? 6 Dikurang 9 Berapa? Min 3 Koma Y Y nilainya Min 6 Maka min 3 Koma min 6 Perhatikan rumusnya Ya Jadi bisa kita simpulkan Rumusnya itu sudah benar Dengan gambar Oke Lanjut Menentukan koordinat bayangan Suatu titik pada bidang kartesius Oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan K Sekarang Y sama dengan K Oke Berubah adalah Garisnya itu Terletak di Y Sama dengan K Letak Kita lihat Y Sama dengan Y sama dengan Oke Lihat titik asalnya B 3,3 Sementara Y sama dengan Min 2 Oke Kita buat Cerminnya Cerminnya adalah Diletak di Y sama dengan Min 2 Satu Kalau Y sama dengan Min 2 Berarti cermin itu Terletak di atas Atau di bawah Di bawah Min 2 Satu Dua Oke Kita tarik garis Itu cerminnya Y sama dengan Min 2 Disini Setelah buat Warnanya Warna biru Ya itu cerminnya Buat titik B 3,3 Bang kakak bisa lihat 3,3 Dicerminkan Tershadap Sumbuh Y sama dengan K Dengan K Yang nilainya Y sama dengan K Adalah Min 2 Maka bayangannya Adalah 3,min 7 3,min 7 Perhatikan lagi Yang berubah apa Nilai Nilai ordinat Atau nilai Y Berubah Pada bayangannya Ya Lanjut Titik R Titik R Tik Rnya Adalah Min 7,1 Dicerminkan Terhadap Y sama dengan Min 2 Maka bayangannya Adalah Min 7,min 5 Min 7,min 5 Oke Ya Apa yang bisa kita tarik Kesimpulannya Kesimpulannya Adalah Jika sebuah Titik X,Y Dicerminkan Terhadap garis Y sama dengan K Maka hasilnya Adalah X,2K Kurang Y Sekarang yang berubah Adalah nilai Y nya Kita kalikan Dengan 2 2K Komajin Oke Kita lihat kembali ya Kita tes dulu Yang titik pertama 3,3 Jadi bagaimana bayangannya Nilai Apsi Tetap 3 Lihat X Karena X,2K Kurang Y X tetap 3 Setelah itu Yang kedua 2K K nilainya adalah 2 Atau min 2 Maaf K nilainya min 2 Maka 2 kali min 2 Min 4 Dikurang 3 Min 4 Kurang 3 Setelah min 7 Oke Paco kan Jawaban kita ya Oke Di titik R Lihat Min 7,1 Min 7 nya tetap Maka 2K 2K 2 kali min 2 Tetap Min 4 Dikurang 1 Maka hasilnya adalah Min 5 Min 7,5 Oke Lanjut Kita kembali kepada Garis yang Bayangan yang kelima Menentukan koordinat bayangan Suatu titik pada bidang kardesius Oleh refleksi terhadap Garis Y sama dengan X Apa bentuknya? Garis Y sama dengan X Itu adalah diagonal Diagonal dari sumbu kardesius Oke Diagonal yang miring kemana? Miring ke kanan Ya Ini dia Warna biru saja buatkan ya Gambarnya Seminya itu Y sama dengan Ini garis Y sama dengan X Sebuah titik asal 7,2 A 7,2 Bila dicerminkan Harap garis Y sama dengan X Maka Bayangannya adalah 2,7 Lihat Di balik Terbalik Di balik ya Tempatnya terbalik 7,2 menjadi 2,7 Oke Lanjut B 5,2 Berapa kira-kira Bang kakak bayangannya? Berapa? Min 2,5 Ayo kita lihat Benar Min 2,5 Tinggal kamu balik saja tempatnya Kesimpulannya Jika dicerminkan terhadap garis X,Y Jika dicerminkan terhadap garis Y Sama dengan X Maka asunya adalah Y,X X,Y Dicerminkan terhadap garis Y Sama dengan X Maka X,Y Tinggal ganti Yang keenam Menentukan koordinat bayangan Suatu titik pada bidang kardesius Oleh refleksi terhadap garis Y Sama dengan min X Ini Dia juga merupakan diagonal Dari sumbu kardesius itu Ya Cuman Diagonalnya miring ke kiri Ya Miring ke kiri Titik asalnya P 5,min 1 Dicerminkan terhadap Y Sama dengan min X Maka hasilnya adalah 1,min 5 Lihat Berubah tempat Tanda tidak berubah Ya Berubah tempat Oke Lanjut lagi Titik Ki Sama dengan 1,4 Dicerminkan terhadap X,Y Maka Ki Aksen adalah Min 4,min 1 Min 4,min 1 Oke Ya Bila nilainya positif Maka Bila cerminkan Tempatnya berubah Tempat Letak berubah Tanda jadinya Bila positif Menjadi negatif Lihat nih Oke Berubah tempat Berpindah tempat Angkanya Tandanya Juga Jadi dari positif Menjadi negatif Bila jadi negatif Menjadi positif Apa kesimpulannya X,Y Sebuah titik X,Y Jika cerminkan terhadap Garis Y Sama dengan Min X Maka hasilnya adalah Min Y,min X Min Y,min X Dikalikan minus Semua ya Titik X Dan titik Y Dikalikan minus Dan Berganti tempat Oke kakak abang Sudah ada 6 Pencerminan Yang sudah diajarkan Hari ini Sekarang Kamu Berjakanlah Tugas-tugas berikut Ya Tugas-tugas berikut Bantulah Pengetahuan kamu Dengan selalu Hobi Dengan membaca Ini tugas Yang abang kakak Kerjakan Ya Semuanya tugasnya Sesuai dengan Contoh yang saya berikan Ya Silahkan Kamu kembali Lihat kembali Contoh-contohnya Atau kamu bisa Buka buku Pelajaran kelas 9 Atau Media-media apapun Yang mendukung Pembelajaran kita Hari ini Bisa kamu buka Untuk menyelesaikan Soal-soal ini Demikian Selaja sampaikan Mudah-mudahan Kamu tidak keberatan Untuk mengerjakan Tugas-tugas kamu Ya abang kakak Selaja tutup Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.